Hai, selamat datang di Nodezware. Di tutorial sebelumnya, kami telah menunjukkan bagaimana membuat setup.exe menggunakan Visual Studio 2019. Dan di sini, sekarang bagaimana kita bisa mengisi nama company kita di installer kita. Jika Anda dapat melihat di sana, di sini masih ada nama company default di Alders. Anda dapat melihat. Jika kita install, di control panel ini akan menunjukkan nama company default. Ini terlihat tidak profesional. Anda dapat melihat di sini, bagaimana kita bisa mengubah ini. Sekarang kita bisa menunjukkan nama company kita untuk lebih profesional. Jika kita buka project kita, pilih project dan main app properties. Pilih di tab application, dan pilih assembly information. Ini yang Anda dapat menunjukkan dengan nama application Anda. Dan ini untuk deskripsi. Contohnya, saya menggunakan program myapp saya. Dan nama company saya menggunakan nodezware.inc. Dan produk saya akan menggunakan myapp saya di sini. Dan saya klik OK. Kita bisa bersihkan, dan kemudian membangun aplikasi kita. Tidak cukup. Kita perlu pergi ke setup kita. Di tutorial sebelumnya, kami telah menunjukkan bagaimana membuat ini. Anda bisa kembali ke video kami. Sekarang, di file on targeting machine. Di myapp setup activate di sini. Anda bisa pilih outdoor. Contohnya, ini adalah nodezware. Atau nama Anda, contohnya. Steve, contohnya. Dan kemudian, deskripsi. Myapp. Program. Dan kemudian, Dan kemudian, Kepalaan kami memilih nodezware.inc. Contohnya. Dan untuk nama produk Anda. Anda bisa pilih myapp setup saya. Atau myapp seperti ini. Dan untuk title. Mari kita butuhkan set up just myapp kami. Kita bisa merubah fashion kita menjadi 1.1.0. Dan kita juga bisa memilih fashion kita. Dan kita bisa pilih fashion kita di sini. Dan mari kita cleans. Dan kemudian memilih projek. let's save and let's install if you hover in here you can see there the outdoor is Steve title my application and description is my app programs let install now let's refresh our control panel you can see there there is is our company in here and this is the common main app programs in the next video we will show you about how to change this icon so thanks for watching and hope this helpful bye